Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sekarang kita sudah di awal tahun 2021 Artinya kalian sudah masuk semester 2 Bagaimana kemarin liburannya? Bagaimana aktivitas kalian di rumah? Mudah-mudahan kemarin sudah cukup menyenangkan ya buat kalian Kalian sudah enjoy dengan keluarga? Mungkin sudah ada yang pergi kemana begitu? Walaupun sekarang masih corona seperti sekarang Tapi kalian tetap bisa beraktivitas Tapi tentu saja dengan protokol ya Kalau pergi memakai masker, sering cuci tangan Kalau habis pergi juga langsung mandi dan ganti baju Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali Dengan misal kita akan belajar Civic and Social Studies Hari ini kita akan belajar tentang penjajahan Belanda di Indonesia Nah, hari ini kita lebih fokus pada awal kedatangan dan berdirinya VOC Menganak pada mulanya bangsa Eropa dan Indonesia Bersama untuk bukan untuk penjajah loh Jadi bangsa Eropa dan Indonesia untuk berjaga Mereka itu tepatnya untuk mencari rempah-rempah Karena kalau di Eropa itu kan berkeling Jadi mereka membutuhkan rempah-rempah yang berbeda untuk pelabatan Penyedap makanan dan penyedap makanan Nah, kenapa mereka ingin membeli di Indonesia? Karena sepatnya di Malik itu memiliki rempah-rempah yang berbeda bagus dan harganya murah Tapi lama-kelamaan setelah melihat ternyata rempah-rempah yang berbeda sebanyak Dan bagus-bagus harganya lebih murah terhadap penikiran mereka Nah, anak-anak, bangsa apa saja ya? Bangsa dari bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia Yaitu ada Portugis, kemudian juga Spanyol, ada Inggris, dan kemudian ada Belanda Anak-anak, untuk Belanda pertama kali datang itu pada tahun 1596 di Banten Yang dipimpin oleh Cornelis de Hopi Sebenarnya tujuan utamanya tadi yang seperti ini Sangat bilang bahwa tujuan utama mereka adalah membeli rempah-rempah dan bergagang Awalnya juga Belanda ketika awal-awal kali ini masih pertama ke tanah air Mereka menunjukkan sikap bersahabat Tapi lama-kelamaan mereka itu bersikap serakah dan kasar Nah, bagaimana tanggapan masyarakat Banten saat itu Mereka sangat marah dan tidak mau menyambut Belanda Sehingga Belanda tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Maluku Akhirnya bangsa Belanda pulang ke negerinya Tetapi anak-anak, ternyata bangsa Belanda tidak hanya berhenti di situ saja Karena mereka datang kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten Dibin oleh Cekop Hanuk Itu jadi tadi Cekop Hanuk dan Sejak itu ternyata anak-anak, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia Pada tahun 1596 sampai 1601 65 kapal Belanda memasuki Indonesia Wow, berarti mempunyai daya tarik tersendiri ya Setelah itu mereka berlomba-lomba datang ke Indonesia Dan anak-anak, karena jalur perdagang Indonesia mulai terbuka Maka perdagang asing pun saling bersaing Jadi bukan hanya Indonesia yang akhirnya bersaing di Indonesia Bukan hanya Belanda maksudnya Tapi ada perdagang asing yang lainnya Akhirnya pada tanggal 20 Maret 1602 PLC berdiri yang tujuannya adalah Mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan pesaing Nah, anak-anak, pemerintah Belanda memberikan hak monopoli POC berupa apa? Membuat perjanjian dengan raja-raja Kemudian menyatakan perang dan mengadakan perdamaian Membuat senjata dan menderikan benteng Kemudian mencetak uang Mengangkat serta memberhentikan pegawai Wow, mereka mempunyai hak yang luar biasa ya Nah, anak-anak, POC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah Artinya apa? Ya, bahwa kita hanya boleh menjual rempah-rempahnya pada POC Dan tentu saja harganya sudah ditentukan oleh mereka Kalau mereka menentukannya misalnya kalau zaman sekarang kita 10 ribu Ya kita harus ikut dengan harga mereka Nah, monopoli itu apa sih anak-anak? Monopoli berasal dari bahasa Yunani Yaitu monos yang berarti sendiri Dan polian yang berarti penjual Monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi Di mana hanya terdapat satu penjual Satu penjual Yang menawarkan suatu barang dan atau jasa terbentuk Nah, anak-anak, siapa yang menjadi gubernur VOC pertama kali ya? Nah, VOC pertama kali dimenai oleh Peter Boat Dan ini pertama kali VOC itu berusaha di Ambon Dan sejak Peter Boat ini kemudian otomatis pergantian pemimpin akan terjadi ya Nah, siapa sih yang setelah Peter Boat? Nah, anak-anak setelah Peter Boat kemudian berganti dengan J.P. Kun Dan pusat VOC itu bukan di Ambon lagi tapi berpindah ke Jakarta Karena apa? Karena saat itu masih Batavia ya namanya Karena dianggap strategis untuk pelayaran perdagangan dan juga dekat dengan Tanjung Harapan Nah, anak-anak pada masa kedatangan Belanda itu di Indonesia itu masih tumbuh kerajaan-kerajaan Islam Berarti masih awal-awal ibarannya berdiri gitu ya Tumbuh satu persatu kerajaan di Indonesia Nah, di Jawa ada kerajaan apa? Ada kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, kemudian kerajaan Mataram Di Sumatera ada kerajaan Aceh Di Sulawesi ada kerajaan Goa, Talo, dan di Kalimantan ada kerajaan Banjar Nah, anak-anak pemerintah Belanda itu tidak hanya berdiam diri saja melihat pertumbuhan kerajaan yang ada di Indonesia Mereka berusaha mengadu domba kerajaan-kerajaan Nah, caranya apa? Satu persatu kerajaan didekati agar mereka mau memberikan hak monopoli perdagangan pada Belanda Jadi caranya sangat tidak baik ya Mereka pendekatan satu persatu Nah, Belanda menginginkan apa? Agar rakyat Indonesia itu menjual hasil bumi hanya kepada Belanda saja Belanda membelinya tentu saja dengan harga yang sangat murah Sehingga mereka akan mendapat banyak keuntungan ketika dijual di Eropa Nah, anak-anak ini ya Jadi memang menginginkan hasil bumi ini Rempah-rempah dan hasil bumi yang lain hanya dijual kepada tentara Belanda Nah, anak-anak Strategi yang paling terkenal yang dilakukan oleh Belanda adalah politik adu domba Dikenal dengan nama politik D.I.D.I.T. Belanda melibatkan diri dalam urusan-urusan kerajaan di Indonesia Nah, anak-anak apa sih politik adu domba itu? Yaitu kombinasitas strategi politik, militer, dan ekonomi Yang berpujuan untuk apa? Mendapatkan dan menjaga kekuasaan Dengan cara memecah belah kelompok besar Menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan Contohnya nih Ketika terjadi konflik interan kerajaan Belanda itu mendukung salah satu kerajaan Langsung mendekati Nah, setelah menang Lalu tambah alami atas di Belanda Misalnya kerajaan yang di belah itu sudah menang nih Nah, mereka baru nih memperlihatkan sifat aslinya Yaitu ingin menguasai kerajaan tersebut Sehingga satu persatu kerajaan di Indonesia Berhasil dikuasai oleh Belanda Wah, cara mereka itu luar biasa ya Nah, anak-anak tindakan sewenang-wenang VOC ini Membuat marah bangsa Indonesia Dan perlawanan terhadap Belanda pun dimulai Jadi, rakyat Indonesia bukan hanya bertiam diri saja Contohnya Perlawanan dari rakyat di kerajaan Mataram dan Banten Perlawanan ini semakin meningkat setelah VOC berusaha Memaksakan monopolinya di daerah pesisir utara Jawa Pada tahun 1628 dan 1629 Mataram menyerang VOC secara besar-besaran di Batak Tia Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batak Tia Perlawanan ini dilakukan dari daerah tambang Namun, kedua penyerangan ini Belum berhasil merebut Batak Tia kembali Jadi tetap saja masih dikuasai oleh Belanda Nah, Sultan Agung dari Tia Yasa pun mengadakan perlawanan Untuk menghasilkan VOC dari Banten Tetapi, perlawanan tersebut ditentang oleh putranya sendiri Yaitu Sultan Haji Pertentangan ini dimanfaatkan oleh VOC Untuk menjalankan politik adu domba Nah, ini mulai menjalankan politik adu domba lagi Belanda pun membantu Sultan Haji Untuk menggempur Sultan Agung dari Tia Yasa Dalam pertempuran tersebut, Sultan Agung dari Tia Yasa Berhasil dikalahkan dan ia ditangkap pada tahun 1683 Nah, ini kan terlihat bahwa antara ayah dan anak pun Mereka diadu domba supaya mereka saling melawan Dan perlawanan pradekulasi juga terjadi di Sulawesi Selatan Oleh Sultan Hasanuddin Kemudian perlawanan untuk Suropati Di Pasuran Jawa Timur Dan masih banyak lagi Perlawanan-perlawanan tersebut dapat dikalahkan oleh VOC Kenapa? Karena saat itu perlawanan hanya bersifat ke daerah ham Jadi yang dari Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah sendiri Dari pulau-pulau yang lain juga sendiri Belum bersatu Untung saja, pada abad ke-19 keuangan VOC memburuk Sehingga VOC mengalami kebangkupan Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibuat Dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda Anak-anak, tadi kita sudah belajar Civic and Social Studies Nah, misal berharap apa yang tadi misal sampaikan bermanfaat Yang pasti misal selalu pesan kepada kalian Selalu jaga kesehatan Selalu pakai masker Dan selalu jaga protokol kesehatan Mudah-mudahan hari ini bermanfaat Sampai jumpa lagi anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax